Yow, ini dia sim racing wheel termurah di pasaran sekarang dan kalian bisa dapetin ini harganya di bawah 3 juta. Langsung aja kita review kayak gimana, apakah bagus atau enggak, apakah terlalu murah atau enggak. So ya, ini dia Rionix Kaiju XR1. Let's go! Ya, inilah Rionix Kaiju XR1. Langsung aja gue bilang di awal ini harganya itu di bawah 3 juta, lebih tepatnya 2,5 jutaan barunya gitu ya. Barunya ya, perlu diingat. Ini harga barunya 2,5 juta. Jadi mungkin 2,6-2,5 gitu. Nanti gue cantumin aja tockpadnya. Dan ya, gue penasaran gitu awalnya. Kan gue dikirimin, dikontek sama Sadesnya. Jadi thank you so much buat Sades yang udah reach out. Gue disuruh nge-review steering wheel ini. Karena ini steering wheel unik banget. Yang uniknya tuh sebenernya di harganya. Karena biasanya kalau steering wheel-steering wheel model begini, ini kan udah banyak lah ya. Sebenernya steering wheel-steering wheel model begini tuh harganya biasanya masih 3 juta atau bahkan di atasnya gitu. Tapi ini di bawah 3 juta. Tidak hanya wheel dan base, kita juga dapet shifter-nya guys ya. Jadi bayangin, harga di bawah 3 juta itu udah termasuk steering wheel, shifter, dan juga pedal. Jadi ini udah paket lengkap bayangin. Jadi gue kayak, Hah? Kok bisa gitu? Dan steering wheel ini juga menariknya adalah dia bisa multi-platform juga. Tidak hanya di PC temen-temen. Jadi dia bisa di Xbox family gitu ya. Xbox Series S, Series X, Xbox One. Dan untuk PlayStation, dia juga bisa. Tapi cuma bisa untuk PS4. Jadi PS5 masih belum bisa. Ya, bro, di bawah 3 juta gitu kan. Udah sangat-sangat bagus. Keren banget ini Reunix Kaiju XR1. Sekilas ya, secara desain ini gue suka banget. Secara desain itu nggak kelihatan murah gitu. Plastik, memang ini dari plastik ya. Bodinya dari plastik. Dan ini tidak berat, makanya gue bisa angkat-angkat dengan enak ini. Dan ada pedal shift juga, ya kan. Lengkap. Tombolnya juga banyak. Ada 18 tombol, temen-temen. Dan of course ini steering wheel-nya force feedback. Jadi ada feedback-nya gitu ya. Bukan kosongan gitu. Langsung aja kita cobain dulu. Worth atau tidak untuk dibeli dengan harga di bawah 3 juta. Apakah terlalu murah gitu mungkin? Mungkin ada yang kurang, ada yang gimana-gimana. Karena kan ya namanya juga murah gitu kan. So, langsung aja ini dia. Gue cobain di beberapa game yang gue biasa mainin. Let's go. Ya, kali ini gue akan memasang steering wheel-nya di meja aja. Ya, gue cuma mau ngetes juga kalau ini di kondisi di mana kalian kebanyakan akan pakai kan. Pasti kalau simracer-simracer baru itu masih belum punya rig. Jadi gue akan coba juga di meja. Apakah enak? Apakah rigid? Apakah bagus gitu kan. Jadi ya, bisa dipasang di rig. Karena punya, ada bautnya di bawah. Ada tempatnya untuk masukin ke rig. Tapi kali ini gue cuma coba di meja aja guys. Ini pedalnya. Dan enak banget. Gak mana-mana ada karetnya. Dan setelah semua udah kecolok. Kita tinggal colokin USB. Biasa. USB type AI biasa ya. Dan ya, udah. Nyala deh. Colokin realistic. Jangan lupa. Of course. Ini sorry banget. Kabel manajemennya jelek banget. Karena gue cuma masang sebentar doang. Oke guys, kali ini langsung kita cobain di Assetto Corsa. Gue pake mobil F1 dari VRC mode yang cukup sulit untuk dikendarai. Dan ya, hal yang pertama gue notice adalah ada LED rev light manis di setirnya juga ya. Waktu belum kepasang tadi gue gak keliatan ya. Ternyata itu beneran LED untuk rev lightnya. Jadi nice gitu. Gue masih amaze ya ini harganya bisa di bawah 3 juta guys ya. Yang kalian bisa liat, gue masih cukup pede ya dalam menyerang beberapa tikungan-tikungan di circuit Imola ini. Dengan mobil F1-nya. Yang gue masih belum biasa tentu saja adalah braking-nya. Kalau kalian liat dari data telemetry yang ada di tengah mobilnya itu. Braking-nya gue masih belum terlalu pede. Karena ya gue gak biasa pake pedal ya. Dari Sades ini. Tapi overall, nanti seiring berjalannya waktu di game-game lain harusnya gue akan lebih pede. Ini game pertama yang kita coba yaitu Assetto Corsa. Ini kita masuk Aqua Mineralnya agak tricky. Dan ya, gue masih cukup oke ya. Cukup enak. Ya, ini Tubianus ini udah putaran kesekian ya. Ini gue cut di satu lap yang menurut gue cukup oke lah ya. Jadi gue udah beberapa putaran dengan menggunakan setir ini. Jadi ini putaran kesekian gitu ya. Bisa liat, disini gue udah mulai. Ada sedikit-sedikit lock up tadi. Berarti pedalnya juga masih belum terlalu biasa. Tapi sekali lagi nih force feedback-nya enak banget ya. Maksudnya udah cukup gitu. Untuk mengakomodasi mobilnya understirkah, overstirkah gitu kan. Dan ya, itulah satu lap di Imola di Assetto Corsa guys ya. Mantep banget ini di Assetto Corsa. Kita lanjut ke F1 dan gue langsung sikat di Monaco guys ya. Sirkuit yang paling menjengkelkan. Gue hajar steering wheel ini di Monaco. Kita coba, kalian bisa liat disini. Mungkin kalian kerasa sedikit ya suara. Ini mikrofonnya gue degetin ke setirnya. Jadi kalian bisa kerasa. Itu suara-suaranya mungkin gue akan coba sedikit diam. Supaya kalian bisa dengerin. Suara kelotak-kelotaknya ya. Sama suara shifter-nya. Cukup gak terlalu berisik ya. Tuh. Kalau kita nge-slam ban ya. Ada suara cedar gitu. Kotak gitu ya. Jadi emang ada berisiknya. Tapi masih wajar gitu ya. Coba kita liat. Tuh. Kedebak-kedebak gitu ya. Masih oke. Masih ada lah memang. Tapi sekali lagi masih cukup wajar. Apalagi ini mengingat ini harganya di bawah 3 juta guys ya. Ini dia kita masuk ke pull section menuju. Ke raskas final two corner untuk memfiniskan satu putaran di Monaco circuit. Dan gue bisa melewati Monaco dengan cukup baik ya. Walaupun timenya masih jelek. Tapi it's okay. Oke. Tidak afdol kalau kita tidak membuat balapan di F1 ya. Karena gue content creator F1 mostly. Jadi kita satu lap aja teman-teman. Supaya gak terlalu lama durasi videonya. Dan kalian bisa liat disini. Cukup enak-enak aja untuk gue pake untuk battle-battle lawan AII ini teman-teman ya. Kita masuk. Ini di Silverstone. Gue coba dive disini. Setelan stroll. Masih tidak berhasil untuk nge-dive. Lunge stroll tapi masih bisa kita tempel. Oke kalian bisa liat gitaran-gitaran dari suara dari setir. Dan gimana kita naikin kerb ya. Para forcing back-nya. Dan disini mencoba di audition di Maggots Baggots. Tempat yang sangat tidak layak untuk nyalip-nyalipan. Tapi gak apa-apa. Untuk video ini kita coba. Dan kalian bisa liat. Sangat-sangat mantap. Kita akhirnya berhasil meng-over take lanserol. Tapi kita akan dijajar tiga disini. Three wide. Oleh Fenari juga. Tapi kita berhasil keluar di depan. Dan ya. Kita berhasil mengamankan posisi kelima. Disitu ya. Yang intinya not bad lah ya. Untuk kita pakai untuk battle disini. Gue pede-pede aja dengan steering ini. Bahkan nyalip satu lagi. McLaren disitu. Oke lanjut ke rally guys ya. Ini kita harus tes sih. Rally kan kita harus tes dengan. Copling ya. Dari tadi gue gak belum pakai copling. Nah ini kita pakai copling aja. Ya bisa liat. Ya sorry banget. Nyetir gue di rally. Mohon maaf sekali. Jadi. Disini. Agak kurang bagus ya nyetirnya teman-teman. Tapi kalian. Get the point lah ya. Gimana caranya steering ini. Gue memanfaatkan. 4 feedback dari steering wheel ini. Untuk. Ehm. Mendapatkan input. Tiringnya seperti apa. Kapan gue harus belok. Di tanah. Circuit-sirpit tanah di rally ini. Teman-teman ya. Dengan cukup. Presisi. Ya walaupun nyetirnya aja. Yang kurang bagus disini ya. Bisa liat. Tapi kurang lebih. Force feedbacknya sangat-sangat enak banget. Di circuit rally ini. Detailnya kerasa banget. Gue gak nyangka jujur. Untuk. Harga segini. Persis feedbacknya ternyata. Enak-enak aja guys ya. Dan. Detail-detailnya semua dapet ya. Gue tau kapan gue harus belok. Understeernya kapan. Oversteernya kapan. Itu ketahuan semua. Jadi. Ya. Yang bisa liat. Disini gue bertacu ya tadi. Dan. Skip. Karena. Gak layak. Gue nyetir di rally. Kita skip ke. AC to Corsa Competizione teman-teman ya. Ini circuit. Atau game. Yang. Sangat-sangat. Sim racing banget. Tapi disini gue mendapatkan masalah. Yaitu. Rotasi steering wheel gue itu. Gak 900. Nah. Gantinya itu pake aplikasi guys ya. Ini adalah satu fitur yang. Sangat-sangat keren. Di. Produk ini. Yaitu. Selain steering wheelnya itu plug and play. Colok ke PC langsung main. Nah. Ganti-ganti. Menunya. Atau. Fiturnya gimana. Ternyata pake aplikasi di handphone guys ya. Kalian bisa liat. Ini aplikasinya. Itu. Gue ganti steering wheel ke 900. Ada spring force juga. Ada damper. Semuanya gantinya disitu. Ya. Constant force. Dan disini malah kita bisa mapping. Tombol-tombolnya juga. Dan juga ada rekomendasi game. Settingan game yang cukup. Bervariatif ya. Ada Forza. Ada F1. Ada WRC. Macem-macem. Ada Gran Turismo juga. Jadi. Udah sangat. Bagus sekali untuk ganti-ganti menunya tuh. Pake aplikasi. Jadi gak perlu install-install program. Di PC kalian. Kemudian temen-temen ya. Installnya di handphone. Oke. Lanjut ke Assetu Corsa Competizione. Disini gue. Mencoba untuk. Mencari. Limit. Dari. Force in back steering wheel ini. Disini. Nah ini gue akan coba untuk. Melepas-lepas. Dan naikin kerb. Nah kalian bisa liat. Dulu force in backnya ya. Kerasa. Tadi ada hentakan gitu. Ketika gue naikin sosis kerbnya. Yang gue gas. Tuh. Dia balik ke tengah ya. Steering wheelnya. Dan. Dan bisa liat lagi disini. Gue coba. Untuk. Oversteer-oversteerin. Dikit. Ngedrift-nedrift dikit gitu. Dan kerasa. Gue bisa. Gue tau batasannya gimana. Supaya mobil gue gak melintir. Gue tau semua. Dan disini nanti gue akan coba melintirin mobilnya. Nih. Gue paksa untuk. Coba untuk mencari limitnya. Dari steering wheel ini. Dan kalian bisa liat disitu gue melintir. Dan kalian liat steering wheelnya. Ngikutin ya. Apa mobilnya. Melintirnya kemana. Steering wheelnya muter-muternya kemana. Semua terikutin. Dan disini gue coba untuk. Melakukan donut. Guys ya. Dengan. Steering wheel ini. Mohon maaf. Gue gak bisa ngedrift. Jadi gue bisanya donut aja. Guys ya. Jadi gue ganti. Tampilan kameranya. Biar kalian liatkan. Tuh. Enak-enak aja. Dan kalian liat ya. Gue nahan steering wheelnya. Kalian ada. Ada. Steering wheelnya mau ke kiri terus. Tapi gue tahan. Tuh. Gue lepas. Gue coba. Counter. Steer. Nah. Ya. Orang lebih kayak gitu guys. Jadi kalian bisa bayangin force feedbacknya. Oke guys. Itu tadi hasil. Tes dari. Reunix Skyju. XR1. Dari Sades ini. Ya. Overall. Gue gak bisa protes banyak. Karena. Sekali lagi. Ini harganya. Di. Bawah. Tiga juta. Itu yang. Di. Benak gue. Dari tadi. Pas gue nyobain. Gitu kan. Ini bener-bener. Ya. Steering wheel. Yang udah. Sangat-sangat. Bisa dibilang. Steering wheel proper lah ya. Bahasanya. Proper. Untuk kalian. Maksudnya. Dengan harga. Di bawah. Tiga juta itu. Kalian. Dapat steering wheel. Force feedback gitu loh. Jadi. Secara. Kalau ditanya. Review force feedbacknya gimana. Ya force feedbacknya. Cukup gitu. Untuk mengakomodasi. Apa yang dari game. Kalian lihat. Dan. Kalian rasakan. Di setir. Itu udah cukup gitu. Kalau kalian lihat tadi. Gue. Udah tes juga. Di AC Tocorsa Competizione. Itu game yang. Simracer banget gitu ya. Simracing banget. Jadi gue udah coba untuk. Bikin donut. Gue coba untuk. Apa namanya. Melintir-melintirin mobilnya. Itu. Kerasa. Udah enak gitu. Maksudnya udah. Understeer. Oversteernya. Kerasa. Di steering wheel ini. Udah cukup. Gitu. Jadi. Ya. Kalau dari gue. Gue. Mungkin kali ini. Reviewnya. Bukan. Sebagaimana detailnya. Dari. Dari. Force feedbacknya. Yang bisa gue katakan. Adalah. Ini force feedbacknya. Bagus. Cukup oke. Ya. Bukan jelek. Sekali lagi. Kalau compare sama G29. Mirip. Gitu temen-temen. Dengan harga di bawah 3 juta. Sekali lagi guys. Itu yang mau gue tekankan. Ya. Di bawah 3 jutanya itu loh yang. Ya. Spektakuler sekali gitu ya. Jadi sekali lagi. Gue harap. Dengan. Adanya steering wheel yang murah ini. Temen-temen yang mau terjun ke dunia sim racing. Yang dulunya mungkin amahal gitu. Nah. Sekarang. Udah ada nih. Udah terjangkau. Ya. Steering wheel force feedback. Di bawah 3 juta guys. Dah. Jadi. Terima kasih Sades. Dan. Dua harap dengan adanya ini. Kalian-kalian yang mau terjun ke sim racing. Itu. Bisa. Join. Ke. Dunia sim racing. Secepatnya ya. Karena sekali lagi ini. Sangat-sangat terjangkau harganya guys ya. Di bawah 3 juta bro. Mantap Sades. Ya. Itu aja. Hari ini dari gue. Thank you so much. Yang sudah menonton. Semoga membantu. Semoga. Dengan adanya video ini. Bisa membuat kalian. Akhirnya. Memutuskan untuk. Nabung dan. Mungkin kalau yang udah. Menabung mau beli G29 nih. Harganya kan. G29 tuh 4 jutaan gitu ya. Kan kalian mungkin sekarang punya 3 juta nih. Nah. Kalian beli ini. Kembalian guys ya. Masih kembalian. 500 ribu. 400 ribu gitu kan. Nih. Sades. Ryunix XR1. Gokil. Oke. Itu aja. Hari ini sekali lagi dari gue. Thank you so much. Yang udah menonton. Semoga. Membantu. Kalau kalian mau tanya-tanya. Yang lebih. Detail. Atau mungkin ada gue yang kurang. Yang kalian masih. Kayaknya kurang ini deh. Nah. Tanyain aja di kolom komentar. Nanti gue akan bales. Gue akan baca satu-satu. Jadi. Ya. Itu aja. Dari gue. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk. Like. Comment. Subscribe. Kita ramaikan. Sim racing di Indonesia. Thank you so much for watching. And I'll see you next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and. Keep smiling. Nggak racing. Nggak asyik coy. Tk. Pitz. I'll see you next race or video. See you next race or video.